Hello Parents Lahirnya si kecil ke dunia memberikan banyak kebahagiaan bagi parents dan keluarga Hal ini tak jarang membuat parents ataupun anggota keluarga lainnya Ingin selalu memberikan hal terbaik pada si kecil Termasuk di dalamnya berupa kado ataupun hadiah yang bermanfaat untuk anak Begitu juga jika kerabat parents ada yang baru memiliki bayi Maka tak jarang akan membuat parents memberikan hadiah kepada bayi Yang baru hadir di tengah keluarga kerabat parents tersebut Namun sebelum memberikannya pada adik bayi Parents dan keluarga harus berhati-hati ya Pasalnya ada beberapa jenis barang yang dapat membahayakan bayi Nah pada edisi kali ini dunia parenting akan membahasnya Jangan berikan 4 barang ini pada bayi karena dapat membahayakannya Yuk disimak parents Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Bedong saat bayi sudah bisa berguling Bedong mungkin merupakan barang yang langsung hadir di benak ayah dan bunda untuk diberikan kepada bayi Bedong memang diperbolehkan digunakan untuk menyelimuti bayi yang baru lahir Namun jika adik bayi sudah bisa berguling maka penggunaan bedong tidak diajurkan lagi ya parents Karena beresiko membuat bayi sulit bergerak hingga dapat melilit ataupun mencekiknya Sehingga membuat bayi menjadi kesulitan bernafas 2. Empeng jika bayi sudah lebih dari 18 bulan Empeng yang digunakan pada bayi hingga lebih dari 18 bulan dapat mengubah bentuk dan struktur rongga mulut anak loh parents Selain itu juga dapat menyebabkan timbulnya karies gigi pada anak Jika gigi anak terkena karies maka dapat menyebabkan anak mengalami GTM alias susah makan yang tentu berdampak pada sulitnya menaikan berat badan anak 3. Pelampung leher atau pelampung di lengan Saat ini tak sedikit orang tua yang mengajak bayinya untuk melakukan baby spa atau berenang Saat melakukan kegiatan tersebut si kecil biasanya diberikan pelampung leher atau pelampung lengan Namun ternyata pemakaian pelampung ini beresiko anak mengalami tercekik, tenggelam bahkan menyebabkan kematian Dilansir dari Tentanganak.com pada akhir Juni 2022 Food and Drug Administration atau FDA mengeluarkan larangan penggunaan pelampung leher ataupun pelampung di lengan pada bayi 4. Baby Walker Dilansir dari alodokter.com para ahli dan dokter tidak merekomendasikan penggunaan baby walker pada bayi Alih-alih membantu bayi berjalan, alat ini justru beresiko menghambat perkembangan motorik bayi yang sedang berlatih duduk, merangkat, dan berjalan Di samping itu, baby walker juga diduga bisa membuat bayi jadi malas untuk berjalan sendiri Menggunakan baby walker juga tidak menjamin anak menjadi cepat berjalan Karena pola atau koordinasi otot yang dilatih saat bayi menggunakan baby walker berbeda dengan saat bayi berlatih berjalan seperti biasa Selain itu, roda yang terdapat pada baby walker dapat membuat bayi mudah bergerak dan meluncur ke segala tempat Bahkan dengan cepat sehingga membuat parents menjadi sulit menghentikan dan menjangkaunya Akibatnya banyak kasus cedera akibat penggunaan baby walker seperti terjatuh dari tangga, terguling, ataupun terbentur Nah itu dia parents, empat barang yang berbahaya jika diberikan kepada bayi Semoga informasi ini bermanfaat parents, sekian Sampai jumpa di video selanjutnya